Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo memamerkan proses perakitan Mercedes-Benz 300SL Gullwing di unggahan Instagram pribadinya. Mercedes-Benz 300SL Gullwing model C-Bus 1957 ini masih dalam proses perakitan di Tuxedo Studio Bali. Nah kita intip yuk tampak mobil ini, kira-kira seperti apa ya? Dikutip dari gridauto.com, Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo memamerkan proses perakitan Mercedes-Benz 300SL Gullwing pesanannya pada Kamis 23 Desember 2021. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram pribadinya atbambang.susatyo. Mercedes-Benz 300SL Gullwing model 1997 ini masih dalam proses perakitan di Tuxedo Studio Bali. Diketahui Tuxedo Studio merupakan salah satu bengkel yang dikenal ahli dalam memproduksi dan merestorasi berbagai mobil klasik dengan kualitas terbaik. Kira-kira apa ya keistimewaan dari Mercedes-Benz 300SL Gullwing ini yang jadi impian Ketua Umum ini? Mercedes-Benz 300SL Gullwing ini terasa spesial karena posisi pintu saat dibuka mengarah ke atas mirip kepakan sayaburung camar. Selain itu, mobil ini dinilai spesial karena diproduksi hanya 1.400 unit saja pada tahun 1954 hingga 1957. Menurut data Mercedes-Benz Museum di Stuttgart, Jerman, 300SL Gullwing menggunakan mesin 6 silinder berkapasitas 2.996 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 221 dk di 5.800 rpm dan kecepatan maksimalnya mencapai 250 km per jam. Mesin ini sungguh istimewa ya karena memakai sistem suple bahan bakar direct injection mekanis. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!